In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Dialog dengan Allah ketika membaca surat Al-Fatiha Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Kita akan simak hadis berikut Hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yang artinya Allah berfirman Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua Untuk hambaku apa yang dia minta Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala berfirman Hambaku memujiku Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanirrohim Allah ta'ala berfirman Hambaku mengulangi pujian untukku Apabila hambaku membaca Maliki yaumiddin Allah berfirman Hambaku mengagungkanku Dalam riwayat lain Allah berfirman Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku Apabila hambaku membaca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah ta'ala berfirman Ini antara diriku dan hambaku Dan untuk hambaku Sesuai apa yang dia minta Apabila hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim Dan seterusnya sampai akhir surat Allah ta'ala berfirman Ini milik hambaku Dan untuk hambaku Sesuai yang dia minta Hadis riwayat Ahmad Muslim Dan yang lainnya Keterangan hadis 1. Hadis ini menunjukkan Bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat Karena Allah menyebut Al-Fatihah Dengan kata sholat 2. Al-Fatihah disebut sholat Karena surat ini dibaca saat sholat Dan seorang hamba Yang membaca surat ini ketika sholat Dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan robnya 3. Allah membagi bacaan Al-Fatihah Dalam sholat menjadi dua Setengah untuk Allah Dan setengah untuk hamba Setengah untuk Allah Ada di bagian awal Bentuknya adalah pujian untuk Allah Mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sampai Maliki Yawmiddin Sementara setengahnya untuk hamba Yaitu doa memohon petunjuk Agar seperti orang yang telah mendapat nikmat 4. Ada satu ayat yang dibagi dua Yaitu ayat Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Setengah untuk hamba Setengah untuk Allah Iyaka na'budu Ini untuk Allah Dan iyaka nasta'in Ini untuk hamba Itulah dialog Antara hamba dengan Allah Saat dia membaca surat Al-Fatihah Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita Ketika menjalani ibadah sholat Mengenai pertanyaan Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah yang membaca surat Al-Fatihah Itu ribuan manusia Lalu bagaimana cara Allah Berdialog dengan mereka semua? Pertanyaan ini Bukan urusan kita Allah Maha Kuasa Untuk melakukan apapun Sesuai yang dia kehendaki Dan tidak semua perbuatan Allah Bisa dinalar oleh logika manusia Kewajiban kita Adalah meyakini Bahwa itu terjadi secara hakiki Sementara bagaimana prosesnya Allah yang Maha Tau Demikian Allahuaklam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!